Intro Hamas dilaporkan membebaskan dua Sandra berkeluarga negaraan Rusia pada Rabu 29 November 2023. Hal itu dilakukan Hamas sebagai bentuk penghargaan atas sikap yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu diungkapkan oleh Moza Abu Marzouk, seorang pejabat dari sayap politik Hamas. Rekaman detik-detik pembebasan dua Sandra beredar di media sosial X pada Rabu 29 November 2023. Kelepasan dua Sandra disambut meriah warga Palestina. Namun tidak dijelaskan apakah kedua Sandra tersebut juga memiliki keluarga negaraan Israel. Kerabat Sandra Israel Rusia yang ditawan oleh Hamas di Gaza sempat pergi ke Moskow minggu ini. Hal itu untuk mencari bantuan Kremlin agar anggota keluarga mereka dibebaskan oleh Hamas. Moskow pun membantu pembebasan Roni Krivoy pada hari Minggu. Krivoy dibebaskan dalam perjanjian terpisah dari perjanjian pembebasan Sandra. Hal itu diduga sebagai bantuan Hamas kepada Moskow. Pembebasan dua warga negara Rusia tersebut merupakan tambahan dari 10 warga Israel yang dibebaskan pada hari Rabu. Diketahui sejak pecahnya perang, 7 Oktober lalu, Vladimir Putin menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Negara itu mendorong agar Palestina dan Israel segera melakukan gencatan senjata. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!